What's up, Esquadal Fans? Welcome back to Time Out! First Big Watch Bomb hari ini, walaupun kemarin ada satu lagi bombnya yaitu tentang Bruce Brown yang pindah ke Brooklyn Nets, tapi kita gak akan bahas itu, kita akan bahas tentang Chris Paul yang akhirnya di trade ke Phoenix Suns. Oke, gue akan breakdown dulu tradenya di mana Phoenix Suns ini mendapatkan Chris Paul dan juga Abdul Nader, sedangkan OKC Thunder akan mendapatkan Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., Ty Jerome, Jalen Lucky, dan juga 2022 First Round Pick. Banyak yang didapat dia mau OKC Thunder, tapi kita akan bahas dari sisinya Phoenix Suns terlebih dahulu, hadirnya Chris Paul ini tidak menjamin, kalau menurut gue, bahwa Phoenix Suns akan masuk ke playoff di Western Conference musim depan. Itu adalah statement pertama gue, karena kita tahu di Western Conference itu kompetisinya luar biasa sekali, sangat ketat sekali, tapi memang ini adalah sebuah komitmen, yang gue suka adalah ini adalah komitmen dari Phoenix Suns, bahwa mereka ingin masuk ke NBA playoff musim mendatang. Dan ini akan membuat starnya mereka, bintangnya mereka, Devin Booker pasti happy banget, di mana kita tahu Devin Booker katanya ini ingin main bersama Chris Paul. Nah, Chris Paul sendiri kalau datang ke Phoenix Suns, kita tahu dia akan membuat impact yang besar. He has a winning attitude, itulah yang kita harapkan dia bisa tularkan kepada pemain-pemain mudanya Phoenix Suns. Kenapa gue bilang dia punya winning attitude? Kita tahu tahun lalu lah, ini adalah sebuah sampel yang nyata sekali. Tahun lalu, OKC Thunder isinya pemain-pemain muda semua, mereka tidak diperhitungkan berapa sih 0,02% mungkin chance-nya untuk bisa masuk ke playoff. Tapi apa yang terjadi? Tapi akhirnya, mereka ada di papan tengah Western Conference dan masuk ke NBA playoff, serta mereka bisa kasih perlawanan sampai 7 game ke Houston Rockets. Dan menurut gue, itu adalah sebuah bukti nyata yang diberikan oleh Chris Paul bahwa dia di umurnya 35 tahun sekarang ini ya. Ini dia masih bisa memberikan winning attitude kepada tim muda. Dan dia tahun lalu juga offense-nya masih bagus, 17,6 poin per game dan juga 6,7 assist per game. Oke, Chris Paul ini juga udah pernah sejarahnya bekerja sama dengan Monty Williams, pelatihnya Phoenix Suns saat ini. Jadi menurut gue, transisinya dia ke Phoenix Suns akan cukup smooth. Yang pasti memang diharapkan dia juga memberikan sisi leadership-nya dia. Jelas ini dia harus pimpin pemain-pemain muda seperti Booker, DeAndre Ayton, Mikael Bridges, dan juga masih ada Cameron Johnson. Tapi menurut gue yang lebih penting lagi adalah, kayaknya Chris Paul ini bisa membantu development-nya DeAndre Ayton nantinya. Big man-nya Suns ini, DeAndre Ayton-nya akan menjadi pemain yang penting banget musimu datang. Dan menurut gue, main pick and roll, dan juga mendapatkan sedikit saran-saran dari Chris Paul. Menurut gue ini akan sangat membantu sekali untuk DeAndre Ayton. Dan kalau gue sih feelingnya, kayaknya mereka akan fight untuk posisi tujuh dan juga posisi lapan nantinya di Western Conference. Mereka, they will be in a dark fight menurut gue sih. Oke, itu untuk Phoenix Suns menurut gue, mungkin mereka juga not done. Mungkin aja mereka bisa menambahkan beberapa pemain lagi mungkin untuk membantu Chris Paul dan juga DeAndre Ayton serta juga Devin Booker. Karena kayaknya masih kurang cukup ya timnya, karena mereka harus kehilangan Kelly Oubre Jr. itu sayang banget sih. Kelly Oubre Jr. juga kasihan ya. Abis jadi model, abis jadi model, jersey barunya Suns langsung di-trade hari ini. Oke, sekarang kita akan pindah ngomongin tim barunya Kelly Oubre Jr. yaitu Ocasey Thunder. Kita tahu mereka masih dalam rebuilding mode. Dan mereka gila, mereka udah turn apa tuh? Paul George jadi banyak sekali pick. Lalu juga udah jadi Gilgis Alexander. Lalu juga Russell Westbrook. Russell Westbrook juga udah banyak dari first round pick. Dan sekarang mereka berhasil menuker lagi Chris Paul dan juga menghasilkan banyak pemain bagus serta juga first round picks. Oke, ini strategi yang dilakukan oleh Sam Presti ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Danny Ainge menurut gue. Saat dia, waktu saat Boston Celtics melakukan rebuild juga. Mereka ini total sekarang Ocasey Thunder ya. Ocasey Thunder sekarang total ada 17 first round picks sampai 2027 nanti. Jadi apakah Sam Presti the best GM in the NBA right now? Wah, kalian bisa argue lah kalau menurut gue sih dia. Iya ya. Karena asetnya banyak banget. Jadi misalkan nanti ada bintang misalkan yang gak betah gitu ya di sebuah tim. Dia tuh punya aset untuk melakukan trade. Dia bisa kasih, dia pokoknya gak bisa apa ya, tim-tim lain tuh gak bisa ngebandingin asetnya Ocasey Thunder. Kalau menurut gue. Jadi ini mereka ada di posisi yang bagus banget untuk rebuilding ke depannya. Yang gue kasihin sebenarnya adalah Ricky Rubio. Ricky Rubio itu kita tahu dia dulu prodigy. Dia tuh dulu adalah pemain masa depan dari Spanyol. Kita udah, wah kita dulu suka banget pokoknya sama Ricky Rubio. Tapi dia di NBA sih sebenarnya oke karirnya, untuk statsnya oke. Tapi dia kan sering battling injury. Tapi kasihannya tuh dia pindah-pindah tim mulu. Minnesota, Utah, Phoenix. Sekarang pindah lagi ke Ocasey Thunder. Menurut gue tuh dia gak bisa stabil membantu buah franchise. Padahal tuh dia semangat banget loh menurut gue tahun ini pasti. Untuk bisa membantu Phoenix Sun bisa masuk ke NBA Playoff. Apalagi setelah mereka undefeated di bubble kemarin ini. So I feel really bad. Gue tuh ngefans juga sih sama Ricky Rubio. Karena menurut gue he's a very very intelligent. Dan juga basketball IQ-nya tinggi banget. Jadi aduh gue harapkan sih dia sama SGA. Wah keren ya. Rubio, SGA, Kelly Oubre Jr. Akan main bareng lalu masih ada Darius Baisley di Ocasey Thunder. Oh my God, they're gonna be fun to watch. Semoga aja gak ada yang ditrade lagi ya. Tapi kita belum tahu nih, kita masih nunggu nih. Karena Dennis Trudeau juga oke on the move. Danilo Gallinari juga on the move. Dan kita belum tahu nih, Stephen Adams. Apakah is he gonna stay or is he gonna move as well? Tapi yang pasti jersey-nya Ocasey Thunder mesti mendatang. Baru aja ada satu yang leak. Ini keren banget sih menurut gue. Oke, ada beberapa berita kecil lainnya dari NBA yang gue akan share ini. Karena belum pasti semua juga. Yang pertama adalah James Harden. James Harden kabarnya sudah request untuk ditrade. Dan dia akan memilih. Either Philadelphia 76ers atau Brooklyn Nets akan menjadi destinasi berikutnya. Dan kayaknya sih kemungkinan adalah Brooklyn Nets ya. Kayaknya udah rame banget kayaknya beberapa hari terakhir ini. Dan yang terakhir adalah gue ingin share tentang Avery Bradley. Ini kabarnya kita tahu. Membaru-baru kita ngomongin Lakers ya tentang Dennis Trudeau. Dan kabarnya Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, dan juga beberapa tim contender lainnya. Ada yang tertarik dengan Avery Bradley ya. Kita lihat aja nih apakah dia akan stay bersama Lakers atau akan pindah. Oke, itu dari NBA. Wah, gue harapnya sih kayaknya ntar malam ada wash bomb lagi nih. Atau mungkin besok ya. Kita akan langsung bahas aja nanti di time out lagi. Kalau memang ada berita terbaru dari Adrian Wojnarowski. Oke, itu dari NBA. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Dimana tadi malam juga berita besarnya adalah Brandon Jawaro akhirnya bisa dihitung sebagai pemain lokal saat bertanding di sebuah kompetisi FIBA. Oke, berita ini tadi malam membuat banyak orang kayaknya sedikit bingung dengan kata-kata pemain lokal. Karena gue dapet beberapa DM dan juga komen tentang kok kenapa Jamar Johnson dan juga B-Boy gak bisa dihitung sebagai pemain lokal juga seperti Brandon Jawaro. Ini situasinya berbeda karena ini tidak dihitung sebagai pemain lokal di IBL. Hanya di FIBA competition saja. Nah, ini sebenernya gue udah feeling juga sih ini akan terjadi. Kalau enggak, soalnya gue mikir kenapa mereka mau naturalisasi Leicester dan juga Brandon. Kalau kita tahu peraturan ini di FIBA hanya boleh satu pemain naturalisasi. Jadi gue feeling memang mereka sudah ada pembicaraan dengan FIBA tentang hal ini. Itu kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi, kita jelas sebagai fans basket Indonesia happy banget dengan hal ini. Dengan Brandon Jawaro bisa bermain sebagai pemain lokal. Ini berarti tim nasional kita akan bertambah. Ada Leicester Prosper dan juga Brandon Jawaro. Ini menurut gue impactnya akan besar ke depannya untuk tim nasibasket kita. Yang pertama, mereka akan provide size. Size ini adalah hal yang paling besar, yang paling bermasalah dengan tim nasional kita. Kita enggak punya banyak big men. Dengan hadirnya Leicester dan Brandon, ini gonna add some size to our team. Jelas, mereka akan provide rebounding. Mereka akan provide defense. Dua pemain ini kita tahu size-nya panjang. Dan juga Brandon ini motornya. Kita perlu energi dan juga motornya Brandon Jawaro. Dia enggak pernah berhenti untuk melakukan defense dan juga offense. So, I'm so happy. Dan menurut gue, ini akan membantu kepercayaan dirinya para pemain lokal lainnya saat berada di lapangan. Dan menurut gue, kita punya tim yang kompetitif banget. Dengan adanya Andara Prastawa, Abraham Damar Grahita, Arki Wisnu. Dan juga sekarang ada Leicester, ada Brandon. Belum lagi, nanti masih ada. Kalau bisa ditambahin Derek Michael, Yuda Saputra, Agassi. Wah, menurut gue tim nasional kita akan solid banget sih ke depannya. This is a huge, huge boost untuk tim nasional kita. Kita tahu kemarin ini kita sempat gagal. Leicester Games 2019, kita enggak dapat medali untuk tim 5-on-5 kita. Jadi menurut gue, wah ini akan membuat impact yang besar banget sih untuk basket Indonesia ke depannya. Oke, berita terakhir datangnya dari Suryadin yang tampaknya sudah resmi ini akan bergabung dengan Bali United. Jadi gue pagi ini tadi membuka websitenya IBL dan itu adalah artikel yang paling pertama. Dan Suryadin ini memang malah ini sudah menjadi free agent setelah menyelesaikan dua musim kali ya. Bersama Prawira Bandung. Dan akhirnya sekarang ini dia pindah lagi dan kabarnya kontraknya juga panjangnya sekitar 2 tahun bersama Bali United. Dan menurut gue Bali United ini juga udah mulai nih. Mereka menyiapkan timnya untuk IBL musim mendatang ini. Mereka starting piece-nya dulu mah ini. Di guard udah ada Yeriko. Lalu di forward udah ada Surliadin. Dan di center udah ada Tri Hartanto. Itu adalah kira-kira pemain yang sudah resmi. Walaupun ada beberapa nama yang gue denger-dengar memang kayak akan datang juga ke Bali United. Seperti Joshua. Ini adalah mantan pemain Satya Wacana Salatiga. Kabarnya sudah kesitu. Dan juga ada Riko yang mantannya BBM Vikings juga. Katanya big man tersebut juga udah akan bermain bersama Bali United. Tapi kita akan bahas Surliadin dulu. Surliadin ini adalah salah satu pemain wing. Yang memiliki size bagus banget. Dan dulu dia memiliki instinct score yang bagus banget. Lalu itu kawan-kawan bersama Bandung Utama kali dulu ya. Dia merupakan top scorer. Seingat gue mungkin average is sekitar 14-15 point per game. Jadi gue expect Surliadin akan menghidupkan karirnya dia lagi bersama tim barunya Bali United. Dia bilang targetnya untuk Bali United musim mendatang ini adalah untuk bisa masuk IBL Playoff. Dan menurut gue itu sangat realistis sekali. Apalagi masih ada beberapa bintang nih yang digosipkan bisa aja pindah ke Bali United. Jadi nanti kita tunggu aja next move-nya apa untuk Bali United. Karena sebentar lagi kita tau pendaftaran pemain IBL sudah harus dilakukan. Jadi kita akan, bentar lagi mungkin kita udah akan tau nih beberapa pemain lagi yang akan datang ke Bali United. So good luck untuk Surliadin. Ini adalah salah satu pemain favorit gue juga di IBL. Karena I like the way he play, man. He can play, he play both side dari offense dan juga defense. So good luck. Semoga sukses nanti di Bali United. So timeout geng. Itu aja untuk timeoutnya pagi ini. Nanti kalau ada berita lagi yang besar kita akan bikin breaking news mungkin hari ini sore nanti. Tapi semoga aja ada berita yang seru lagi nanti dari basket. So itu aja untuk timeoutnya hari ini. Thank you so much timeout geng. Seperti biasa jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.